Halo cofrens, pada soal ini ditanyakan jubah isomer dari Dimitro Benjena. Benjena dengan rumus molekul C6H6 merupakan senyawa aromatis karena memiliki ikatan rangkap terkonjugasi yang disebabkan oleh adanya delokalisasi elektron sehingga mengalami resonansi. Dan di sini bisa kita lihat, pada benjena terdapat 3 ikatan rangkap dan di sini ikatan rangkap ini dapat berpindah-pindah atau mengalami delokalisasi elektron dan biasanya digambarkan menjadi seperti ini dan karena dia berresonansi dan terjadi ikatan rangkap terkonjugasi maka dapat digambarkan menjadi seperti ini. Kemudian benjena sukar mengalami reaksi adisi atau sukar mengalami pemutusan ikatan rangkap karena di sini ikatan rangkap pada benjena termasuk ikatan rangkap yang stabil sehingga benjena akan lebih mudah untuk mengalami reaksi substitusi. Reaksi substitusi sendiri merupakan reaksi di mana satu atom hidrogen diganti dengan atom atau gugus lain. Pada soal di sini ada di nitro benjena, maka sejumlah 2H pada benjena diganti atau disubstitusi dengan nitro atau NO2. Karena jumlah NO2-nya ada 2, maka namanya adalah di nitro benjena. Dengan rumus molekul C6H4 NO2 2 kali. Kemudian di sini, karena pada di nitro benjena ada 2 substituen atau 2 gugus yang dimasukkan ke dalam benjena, maka di sini penamaannya bisa dirubah menjadi orto, meta, atau para. Di sini orto apabila gugus atau substituen bersebelahan atau terdapat pada C nomor 1 dan 2. Kemudian meta apabila substituennya atau gugusnya berselang atau terletak pada C nomor 1 dan 3. Kemudian ada para apabila substituen berseberangan atau gugus ada pada karbon nomor 1 dan 4. Dan ini contohnya. Dan penulisannya ditulis dengan huruf awal O untuk orto, M untuk meta, dan P untuk para. Maka di sini atau di sini nama lainnya, orto metapara bisa disebut dengan isomer. Karena senyawa akan memiliki rumus kimia yang sama tetapi memiliki susunan atom yang berbeda. Maka di sini ketika NO2-nya bersebelahan atau di sini NO2 ada pada C nomor 1 dan nomor 2, maka namanya adalah 1,2 di nitro benjena atau namanya adalah orto di nitro benjena. Kemudian jika NO2 keduanya terletak pada C nomor 1 dan nomor 3, maka namanya adalah 1,3 di nitro benjena atau meta di nitro benjena. Kemudian jika NO2 terletak pada C nomor 1 dan C nomor 4, maka namanya adalah 1,4 di nitro benjena atau para di nitro benjena. Maka bisa disimpulkan isomer dari di nitro benjena adalah orto di nitro benjena, meta di nitro benjena, dan para di nitro benjena. Jadi isomer dari di nitro benjena ada 3. Jadi jawabannya adalah pilihan C. Oke kofre yang sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!